Untuk memaksimalkan hasil pertanian, para petani di Desa Tumbang Oroi, Gunung Mas, memohon diizinkan membuka lahan terbatas dengan cara membakar. Permohonan ini disampaikan salah satu petani yang mengikuti acara Hari Tani Nasional yang dilaksanakan di Desa Tumbang Oroi. Akibat larangan membuka lahan dengan cara membakar, petani menuturkan mereka kesulitan membuka lahan baru. Sehingga banyak dari mereka sudah tidak melaksanakan aktivitas pertanian seperti menanam padi maupun menanam sayur-sayuran secara maksimal. Ya zaman dulu kan bisa aja kita tebak, buka lahan, pindah-pindah. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Apalagi kalau steam bakar, nggak boleh sama sekali. Jadi masyarakat keberatan dulu? Iya, jelas aja. Berarti saat ini masyarakat bertani atau seperti apa? Bertani elekadan aja untuk tanam-tanam sayur sekedar untuk menutupi hari-hari, tapi kadang nggak mencukupi juga. Tapi dengan dicanangkannya hari tani di tempat ini seperti apa? Sepertinya kita berharap bisa bertani kembali seperti dulu. Karipan lokal itu tidak musnah, tidak ditinggalkan. Untuk bertani kembali seperti dulu, tanam padi, ya segala sayur-sayur yang steam bakar itu. Menyikapi permintaan warga desa, Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong mengatakan, ia akan membahas hal tersebut dengan institusi terkait, agar tidak termasuk kasus pelanggaran hukum. Biasa dengan berladang gitu, yang olah-olahannya dengan cara dia membakar gitu, tapi membakar dalam arti itu, yang terbatas ya sifatnya, tidak dalam arti yang melebar gitu. Karena mereka tahu kok, untuk batasan-batasan yang tidak membahayakan lingkungan gitu, dan juga karipan lokal. Nah, itu efeknya ya itu menurunnya produksi dari padi lokal, sehingga ini akhirnya kan selalu agak banyak tergantung dari daerah hilir akhirnya. Karena ini yang dampak yang memang terasa. Terus yang kedua, akibat itu juga jadi malas mereka berladang. Berladang. Jaya menambahkan, sebenarnya para petani lokal sangat memahami tata cara membuka lahan terbatas dengan aman dan tidak merusak lingkungan dengan cara membakar. Dari Gunung Mas, Ririn Binti, dan Sahrul Mubarak, melaporkan. Terima kasih.